Jika dulu kita bermain games hanya dengan Nintendo ataupun Playstation dan memanfaatkan layar atau televisi sebagai tempat untuk menampilkan karakter yang muncul. Kini Anda tidak perlu repot-repot lagi meng-upgrade perlengkapan game Anda. Teknologi canggih virtual reality memang sudah mendapat pasaran di Indonesia. Bagaimana tidak, kini teknologi ini dapat dimanfaatkan untuk model belajar dan bermain games. Bahkan teknologi ini sangat cocok untuk diajarkan pada anak usia dini, agar bisa mengenal berbagai jenis binatang, wisata, makanan hingga pembelajaran. Karena virtual reality ini berbentuk seperti animasi tiga dimensi. Virtual reality atau VR adalah sebuah teknologi yang membuat pengguna atau user dapat berinteraksi dengan lingkungan yang ada dalam dunia virtual yang disimulasikan oleh komputer. Dengan adanya VR, maka user merasa lebih nyata untuk berada di lingkungan tersebut. Dalam bahasa Indonesia VR dikenal dengan istilah realitas maya. Sebenarnya teknologi VR ini sudah dikembangkan sejak tahun 1980-an. Jaron Lanier, salah satu pelopor modern dari bidang teknologi mendirikan perusahaan VPL Reset pada tahun 1985. Pada tahun ini juga ia mempelopori serta menciptakan Google serta sarung tangan yang dibutuhkan oleh user dalam menggunakan VR. Lalu mengapa teknologi VR ini baru populer beberapa tahun kebelakang? Hal ini dikarenakan perubahan zaman yang memungkinkan seseorang mendapat kemudahan dalam menggunakan teknologi VR. Lihat saja kacamata atau Google yang digunakan untuk kebutuhan VR semakin mudah didapatkan. Bahkan bisa dibeli di marketplace atau e-commerce. Cara kerja virtual reality Cara kerja dari virtual reality ini ialah dimulai dengan user melihat suatu dunia semu yang sebenarnya merupakan gambar-gambar dinamis hasil dari simulasi komputer. Kemudian melalui alat bebentuk seperti kacamata virtual reality ini seorang user dapat berinteraksi dengan dunia semu dan mendapatkan umpan balik yang seolah-olah nyata, baik secara fisik maupun fiksi. Kekurangan dari virtual reality Kekurangan pada virtual reality ini ialah bagi penggunanya mungkin mengalami perasaan kehilangan realitas dan perasaan isolasi saat mereka berinteraksi dengan dunia buatan, bukannya dunia nyata dengan orang sungguhan. Akhirnya virtual reality dapat meningkatkan pengangguran, lebih sedikit orang yang diperlukan untuk merancang proyek-proyek. Kelebihan dari virtual reality Banyak sekali keuntungan menggunakan virtual reality, pekerjaan yang dari susah dapat dijadikan mudah dengan menggunakan berbagai macam aspek dari komputer misalnya seperti melakukan rapat. Beberapa perusahaan atau startup besar sudah memanfaatkan VR untuk digunakan dalam rapat kantor. Untuk meningkatkan kualitas serta pengalaman dalam rapat, VR dijadikan salah satu solusi terbaik, dan semua pegawai bisa melakukan rapat dimanapun dan kapanpun. Tidak hanya itu, avatar yang dimiliki masing-masing anggota rapat dapat memperlihatkan emosi atau raut wajahnya. Melakukan beberapa latihan yang rumit seperti latihan menerbangkan pesawat bisa kita lakukan dengan stimulator. Dan game virtual reality bisa dijadikan pelarian bagi beberapa orang yang sudah penat dengan masalah di dunia realitas. Kamu harus mencobanya, menariknya kamu bisa langsung menikmati pengalaman seru tentang dunia VR menggunakan aplikasi ini langsung dari smartphone. Anda juga dapat menggunakan Google Earth dan menuju tempat tertentu bersama cardboard, melakukan tour ke Versailles serta ditemani pemandu wisata, menonton video, melihat foto dengan sudut 360 derajat bahkan sampai dengan mempelajari artefak budaya. VRSE merupakan produk VR yang dapat memberikan pengalaman luar biasa. Kamu bisa melihat video dengan sudut 360 derajat serta membawamu ke berbagai tempat dan event menarik seperti berada di New York, menikmati pantai, menikmati video musik, dan lain sebagainya. Produk ini memiliki keunggulan yaitu dengan mengambil gambar dengan sudut 360 derajat sehingga gambar bisa dilihat dari berbagai sudut. Ketika kamu sedang liburan di tempat menarik, produk VR ini tidak boleh dilewatkan. Dan itulah sedikit penjelasan tentang teknologi virtual reality yang mungkin belum kalian ketahui. Terima kasih telah menonton!